Adakah diperbolehkan sholat sambil menangis? Naam, para sohabah sholat sambil menangis Bila mana terkesan dengan bacaan ayat Baik bacaan ayat sendiri atau bacaan imam Ketika membaca ayat Al-Quran Naam, bahkan digalakkan seorang untuk menangis Hanya tangisan yang tidak menyebabkan seseorang itu Sampai melakukan pergerakan badannya Tiga kali berturut-turut Jangan sampai dia menangis kepalanya Atau pergerakan yang sampai Tiga kali berturut-turut kepada anggota badan yang berat Sampai katalah kepalanya sampai naik turun Tidak, kalau tangisan air mata Dan apa namanya Suara yang tidak mengeluarkan huruf Dan seboleh mungkin dia boleh menahan kepada Atau mengontrol tangisan itu Adalah amat digalakkan Terima kasih